Kalau tanpa ada berita yang beredar seperti ini, kami gak bisa menceritakan itu juga. Tapi karena memang ini sudah beredar, saya hanya mengformasi betul apa yang beredar ini. Ya, dia orangnya royal. Dan aku berani ngejamin kalau dia itu orangnya bukan tipikal yang selingkuh pada waktu itu ya. Jadi dia sangat setia, tidak mungkin kemana-mana orangnya. Sehingga bisa kita pastikan bahwasannya pernikahan antara asap dengan isa itu tidak tercatat di KUA kami. Sehingga kami tidak bisa membeberkan bukti tambahan tadi karena memang pernikahan itu tidak tercatat. Kalau apa yang kami sampaikan, pernikahan itu dipastikan tidak tercatat. Ya udah, Alsat buruan nikahin Tiara Andini dan insya Allah nikahin lagi Anissa biar poligami. Katanya ada kesepakatan yang dibuat mereka berdua dan biasanya kalau kesepakatan itu sudah selesai. Bentuk mekanisme pertahanan diri ini sebenarnya secara tidak langsung bisa dikatakan sebagai cara seseorang untuk melarikan diri. Nah inilah yang sebenarnya tidak disarankan untuk dilakukan dalam jangka waktu lama. Kasus dugaan Alsat Ahmad yang menikah dengan Nisa Ashifa ketika masih berstatus pacaran dengan Tiara Andini hingga kini masih terus bergulir panas. Usai menilik lebih dalam, satu persatu kebenaran pun akhirnya mulai semakin memihak kepada mantan kekasih Alsat Ahmad yang pada beberapa waktu lalu membeberkan bukti surat duduk perkara perceraian mereka. Selain pihak pengadilan agama Bandung membenarkan isu panas tersebut, kemunculan orang masa lalu Alsat Ahmad yang diduga merupakan mantan kekasihnya pada tahun 2021 silam, sontak kembali membuat geger publik. Di tengah konflik yang masih bergulir liar, Alsat Ahmad justru lebih memilih liburan ke Afrika dibanding memberikan klarifikasi. Lantas, seperti apa klarifikasi dari pihak pengadilan agama Bandung terkait duduk permasalahan Alsat Ahmad dan Nisa Ashifa? Dan seperti apa fakta mengejutkan yang dibongkar dari mantan kekasih Alsat Ahmad? Saksikan selengkapnya, hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Isu pernikahan Alsat Ahmad dengan sosok bernama Nisa Ashifa belakangan ini tengah menjadi sorotan tajam netizen. Bagaimana tidak diketahui keduanya melangsungkan pernikahan saat Nisa Ashifa tengah hamil 8 bulan. Tidak hanya itu, semua itu pun terjadi ketika Alsat Ahmad sudah menjalin hubungan atau berpacaran dengan Tiara Andini. Gendati demikian, banyak netizen yang mencoba untuk menemukan teka-teki pernikahan Alsat Ahmad dan Nisa Ashifa. Jika mengulik timeline atau runtutan dari waktu ke waktu, tak sedikit yang menduga jika Alsat Ahmad sengaja mencari waktu yang tepat di tengah kesibukan Tiara Andini untuk dapat menutupi kebusukannya selama ini. Namun, spekulasi terkait perceraian Alsat Ahmad dan Nisa Ashifa akhirnya menemukan titik terang setelah pihak pengadilan agama Bandung membenarkan soal surat duduk perkara perceraian yang telah beredar luas selama ini. Lantas, seperti apa klarifikasi dari Ketua Pengadilan Agama Bandung tentang permasalahan tersebut? Dan seperti apa pula fakta baru yang diungkap dari pihak KUA? Sesuai dengan berita yang beredar, itulah yang ada. Diputusnya itu di Desember. Di akhir Desember. Yang sudah beredar di sini ini cerita laki-laki yang maju. Kalau yang maju perempuan itu ramahnya ceri kugan. Jadi saya hanya menyampaikan yang sudah beredar ini. Kalau tanpa ada berita yang beredar seperti ini, kami gak bisa menceritakan itu juga. Tapi karena memang ini sudah beredar, saya hanya mengformasi betul apa yang beredar ini. Katanya ada kesepakatan yang dibuat mereka berdua dan biasanya kalau kesepakatan itu sudah selesai. Ya entah kenapa sekarang jadi muncul rame. Kalau saran kami, silahkan hubungi pesan dota, apalagi seorang yang terkenal ya. Sangat mudah mungkin dicari. Kalau setiap perkara gugatan itu pasti dimediasi. Apapun bentuknya, wajib dimediasi ketika sebuah perkara itu adalah gugatan. Dan itu pun kalau dihadiri oleh kedua belah bidang. Biasanya kalau sudah tahap pembuktian, itu pasti saksi keluarga diminta. Semua, semua tanpa kecuali kalau itu. Itu satu kewajiban ketika sebuah perkara pencerean mau berakhir, Biasanya pihak keluarga dimahir. Dan ditanya, masih bisa mengupayakan mereka rukun lagi atau tidak. Karena memang pengadilan itu tugas utamanya sebetulnya merupungkan atau mempersatukan kembali rumah tangga yang pernah salah. Itu tugas pokoknya sebetulnya. Tapi kalau sudah tidak bisa diperisaran, tidak bisa dikasih hati, Dua-duanya tetap ingin bisa. Masa kita mau paksa. Informasi terkait dengan pernikahan tersebut, sudah kita cross-check, sudah kita cek di buku pengeluaran. Dan setelah kita buka-buka dokumen-dokumen yang ada di kita, ternyata tidak ada pernikahan ambas nama kedua orang tersebut. Jadi, sehingga bisa kita pastikan bahwasannya pernikahan antara asap ya dengan bisa itu tidak tercatat di KUA kami. Sehingga kami tidak bisa membeberkan bukti tambahan lagi, karena memang pernikahan itu tidak tercatat. Lalu apa yang kami sampaikan? Jadi pernikahan itu dipastikan tidak tercatat. Kalau resmi, ya pasti ke sini. Resmi itu kan dia harus ke RTRW dulu, sedangkan RTRW-nya juga menurut informasi kan tidak tahu. Haruskan untuk membuat dokumen persyaratan nikah itu kan harus yang bersangkutan masing-masing ke RTRW dulu, surat pengantar, terus ke keurahan masing-masing bikin surat pengantar, surat perkawinan, nanti baru ke KUA untuk didaftarkan. RTRW-nya saja tidak tahu, apalagi kita. Kalau kalian nanya RTRW-nya juga tidak akan tahu, karena tidak ada data yang masuk ke mereka. Apalagi kita, sebagai langkah terakhir buat mereka mendapatkan pernikahan. Kalau kita lihat dari infotainment yang sudah muncul di beberapa televisi, itu kan di sana ada disebutkan isbat cerai. Jadi isbat cerai itu artinya ada dua permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang dilakukan dalam satu proses. Jadi isbat dulu, nah kalau sudah ada kata-dengar kata isbat, itu sudah dipastikan bahwasannya penikahan itu tidak tercatat di KAU AMANAPU. Sehingga perlu penetapan dari pengadilan agama, mengesahkan bahwasannya penikahan antara Al-Sat dengan Nisa itu sah di mata hukum. Nah ketika itu sudah sah di mata hukum, ditetapkan oleh majlis hakim, baru dilanjut langsung dengan proses perceraian. Nah itu, itu makanya ada istilah isbat cerai. Menetapkan dulu penikahan yang pernah terjadi sebelumnya, yang tidak tercatat, lalu dilanjutkan dengan proses perceraian. Karena itu isbat, pasti nikahnya pasti nikah sirih. Tidak mungkin kalau nikah tercatat tidak perlu isbat lagi, langsung saja proses cerai. Usai pernikahan diam-diam Al-Sat Ahmad dan Nisa Ashifa terbongkar, baru-baru ini sosok masa lalu Al-Sat Ahmad, yang diduga adalah mantan kekasihnya pada tahun 2021 silam, kembali membuat geger publik. Tak hanya mengaku pernah dekat dengan Al-Sat Ahmad, Mutia Amanda rupanya turut buka suara dengan membeberkan tabiat asli dari Al-Sat Ahmad. Siapa sangka Mutia Amanda secara belak-belakan mengungkapkan jika Al-Sat Ahmad merupakan tipikal laki-laki bucin, bahkan jauh dari kata selingkuh. Lantas, seperti apa kisah asmara yang terjalin antara Al-Sat Ahmad dan Mutia Amanda kala itu? Dan seperti apa pengakuan mengejutkan Mutia Amanda soal sosok Al-Sat Ahmad? Kalau dulu awalnya sih emang dekat sama dia kan di 2021, jadi itu udah cukup lama ya maksudnya, sekarang kan udah 2023 gitu. Dan di 2021 pun itu pertengahan banget lah maksudnya. Jadi kenal, itu pun kenal karena dia ngajakin collab waktu itu karena kita sama-sama suka mainan. Jadi dia collect section figure, aku juga punya salah satu channel Youtube yang memang collect section figure juga. Dan dia tuh nawarinnya, aku punya mainan ini nih, mau gak di review di channel kamu? Dia tanya gitu kan, oh iya boleh. Terus dari situ kita kenalan, jadi dekat dan akhirnya ya sudah deh kita ya berteman baik lah kasarnya gitu. Jadi dekat banget sampai dengan mungkin akhir 2021 ya udah. Well, kalau dibilang pacaran gak ada tanggal sih. Gak ada tanggalan pasti, tapi kalau misalkan aku bilang temen biasa juga enggak gitu. Soalnya pada waktu aku kenal itu memang apa ya, kita emang suka pergi bareng, kalau misalkan dia syuting aku temenin dia, aku syuting di TV dia temenin aku gitu. Jadi emang ngabisin hari-hari tuh selalu bersama kayak gitu. Kalau circle, kita saling kenal satu sama lain. Jadi kalau dia ada acara internal maksudnya yang antara temen-temen yang aku ikut, dan begitu pula dengan temen-temenku juga itu tau semua tentang aku sama dia gitu. Kalau misalkan udah keluar, karena pada waktu itu memang gimana ya, hubungan kita ya susah gitu. Jadi gak boleh go public sama dia. Aku gak tau alasannya apa, tapi aku sih menghormati dia aja ya. Kalau dia pengennya begitu, oke aku turutin. Karena memang kalau di lingkungan yang memang temen-temen kita, circle aku dan circle dia itu udah saling tau. Kalau yang aku kenal waktu itu, waktu dekat sama dia, ya dia baik. Dia itu pria cowok yang baik, terus emang smart banget lah. Kalau aku bilang dia smart banget di bidangnya dia, ya itu di bidang satwa gitu ya. Dan hal-hal seperti itu dia jagoan banget lah, pintar banget ilmunya. Dan mungkin ya seperti aku tau, dia orangnya kalau misalkan punya cewek, dia orang yang perhatian dan bucin gitu sama ceweknya. Seperti itu. Dia orangnya memang senang cerita, senang curhat. Jadi kalau pas aku dekat sama dia tuh, jadi banyak sih dia mencurahkan tentang isi hati dia gitu. Mungkin tentang mantannya dia juga, dia pernah cerita. Tapi enggak sampai yang gimana banget sih. Cuma aku dulu tuh pernah loh punya cewek gini-gini dia ceritain. Dia orangnya royal. Dan aku berani ngejamin kalau dia itu orangnya bukan tipikal yang selingkuh pada waktu itu ya. Jadi dia sangat setia, tidak mungkin kemana-mana gitu orangnya. Cuma memang dia yang seperti aku sempat mention juga mungkin di media lain, kalau dia itu orangnya memang diatur kayak gitu. Jadi dia under influence dari orang-orang sekitarnya, seperti itu. Makanya mungkin dia enggak bisa memiliki apa ya, keinginan atau will sendirilah atas apa yang dia inginkan. Mungkin perihal pasangan atau cita-cita dia. Itu dia kayak enggak bisa tentuin sendiri gitu loh teman-teman. Jujur pertama pasti kaget gitu ya, karena yang aku kenal waktu itu kan dia baik ya. Maksudnya dia orangnya menghargai perempuan dan menghargai aku juga sebagai perempuan tuh dia enggak pernah macem-macem gitu sama aku. Baik banget. Terus makanya sekarang begitu tahu ada berita kayak gitu tuh ya jujur, kaget dan mungkin sedih ya. Karena aku kan orangnya enggak suka nih kalau ada sesuatu yang ribut-ribut atau ada masalah. Apalagi berhubungan sama mungkin kenalan aku gitu sama orang-orang yang dekat sama aku tuh kayak ya sedih sih gitu. Janganlah jangan terjadi hal-hal kayak gini gitu. Ya kalau aku pribadi sih paling cuma bisa ngedoain gitu aja sih. Dan berharap semoga ada solusi paling bijaksana sih untuk permasalahan ini. Dimana pihak manapun tuh enggak ada yang dirugikan, enggak ada yang merasa kecewa maupun dizolimi. Jadi semuanya aku pengen nemuin solusi yang baik-baik aja gitu buat semua pihak. Namun di tengah konflik yang tengah berkeliaran tersebut, Alshad Ahmad hingga saat ini masih bungkam. Bahkan sepulangnya Alshad dari Jepang, dirinya pun diketahui langsung berangkat lagi ke Afrika. Sontak hal itu semakin membuat netizen geram. Bahkan tak sedikit dari mereka yang sengaja mengeruduk Instagram Alshad Ahmad lantaran diduga malah kabur dari permasalahannya. Lantas seperti apa pandangan dari seorang psikolog melihat aksi yang dilakukan Alshad? Dan seperti apa pula pakar media sosial menanggapi hal tersebut? Jerapa guys ngeliatin kita halo jerapa halo lucu banget. Eh lucu banget, eh gemes. Sini dong, sini dong. Sini dong juga, tapi gue takut ditendang sama disundul kan. Soalnya dia berbahaya, ini kan liar guys. Tuh, keren banget, keren banget ya Allah, Masya Allah. Keren banget, keren banget. Ih lucu ngintip, ih ngintip. Tinggi banget guys, sumpah kalau kalian disini ngerasain ngeliatnya tinggi banget. Gede banget, giant guys. Pada dasarnya, seseorang pada saat dihadapkan oleh tekanan atau hal-hal yang membuat cemas. Maka secara alamiah, dia akan melakukan berbagai tindakan strategi psikologis untuk membuatnya nyaman. Satu bentuk pertahanan diri yang kita sebut mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism yang tujuan akhirnya adalah mempertahankan citra dirinya agar tetap positif. Dan membuat nyaman dirinya. Nah, berbagai macam cara dilakukan terutama salah satunya adalah dengan melakukan tindakan sadar yang gunanya itu untuk mengalihkan rasa-rasa atau emosi-emosi negatif itu kepada tindakan-tindakan yang berbeda atau tidak ada hubungannya dengan konflik tersebut. Bentuk mekanisme pertahanan diri ini sebenarnya secara tidak langsung bisa dikatakan sebagai cara seseorang untuk melarikan diri. Nah, inilah yang sebenarnya tidak disarankan untuk dilakukan dalam jangka waktu lama. Untuk menolong diri kita merasa nyaman sesaat, silakan. Boleh, tapi jika diabaikan terus ya perasaan atau konflik atau apa yang jadi sumber masalah ini berlarut-larut, maka bisa dipastikan ini akan berikutnya menjadi sumber stres. Baik bagi diri ataupun lingkungan sekitarnya. Maka diharapkan secepatnya untuk pada saat kita mengalami perasaan atau rasa cemas tersebut atau kita sadar apa sih sumber masalahnya, maka hadapi lalu selesaikan. Karena kembali lagi, dengan kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, citra diri kita terbentuk positif, harga diri positif pun otomatis akan terbentuk. Iya, itu cara dia menjaga agar tetap ada di pikiran publik. Pernikahan, perceraian, perselingkuhan adalah masalah sehari-hari yang menarik. Banyak orang terkenal bukan karena prestasi, bukan karena karya, tapi karena pernikahan, perceraian, dan lain-lain. Dengan tidak menutup kolom komentar, Al-Sat ini menurut saya ingin dirinya ingin tetap dibicarakan dan mendapatkan tempat di benak netizen. Pro kontra itu disukai orang. Beberapa publik figur tidak peduli kadang-kadang dengan isu kemiskinan, isu sosial lainnya. Mereka hanya peduli bagaimana dirinya tetap eksis, walaupun dengan cara-cara mengeksploitasi perasaan netizen. Nah, isu menghamili anak orang adalah isu yang sensitif, yang bisa mengundang orang untuk mendatangi akun media sosial terduga pelakunya. Kemudian orang itu melihat akun media sosialnya, melihat postingannya, kemudian tanpa disadari, orang itu mengikuti akun figur tersebut. Terkait dengan perasaan dari pasangannya, saya yakin sekali saat ini yang bersangkutan pasti akan merasa sangat patah sekali lah. Shock, kaget, merasa tertipu itu satu hal yang alamiah. Namun yang perlu diperhatikan adalah diperlukan support dari keluarga dan orang-orang terdekat untuk meyakinkan dia bahwa apa yang dialami saat ini adalah hal yang juga dialami oleh banyak orang. Masalah yang juga dialami oleh banyak orang. Jadi pasti dia akan merasa bahwa bukan cuma aku yang ngalamin ini, orang lain pun bisa mengalami ini gitu. Lalu yang berikutnya juga adalah memastikan bahwa semua masalah itu pasti akan ada masa selesainya kok. Tidak akan selamanya hidup kita dilingkupi oleh masalah. Ya udah, Alsyad buruan nikahin Tiara Andini dan insya Allah nikahin lagi Anissa biar poligami, ya udah nikah sama Tiara buruan, insya Allah. Ya udah jangan lupa Alsyad nikah sama Tiara Andini, jangan lupa se-MC-nya. Perselingkuhan apa sih bro? Orang Alsyad sama Tiara juga belum nikah kok. Kecuali Alsyad sama Tiara Andini tuh udah nikah. Terus Alsyad misalkan deket sama orang lain, nah itu baru si istrinya itu, ini obrolannya obrolan berunder pak. Alsyad sama Tiara Andini belum pernah menikah. Ya gak bisa dikatakan selingkuh dong. Nah selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth, kamar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube Cumi Cumi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax